Intro Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu pada malam hari ini Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa Tuhan terima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini Itu semua karena penyertaan, pimpinan, dan kasihmu yang tidak pernah berkesudahan Tiba saat ini Tuhan kami akan belajar dari firmanmu Tolonglah kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ibu Bapak Saudara berbicara tentang kasih dan anugrah Keduanya saling berkaitan dalam kehidupan kita hari lepas hari Sebagaimana juga ketika kita belajar memahami anugrah Kita perlu mempertimbangkan siapa diri kita ini jika tanpa Kristus Sebagai mana juga Masmur nomor 51 ad 5 berkata Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Kita dilahirkan di dalam dosa Dan kita bersalah karena melanggar hukum-hukum kudus Allah Maka kalau kita melihat kita sebenarnya adalah musuh Allah Sebagaimana yang Paulus katakan dalam kolose 1 ayat 21 Juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah Yang memusuhinya dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat Kita sepatutnya sebagai orang yang berdosa Mendapatkan hukuman kekal yaitu maut Dan kita tidak benar di dalam kehidupan ini Sebagaimana Roma 3 ayat 10 berkata Tidak ada seorang pun yang benar Seorang pun tidak Dan tanpa sarana untuk membenarkan diri sendiri Nah secara spiritual kita boleh dikatakan itu miskin Buta bahkan juga najis Dan terlebih kita mati Nah oleh karena itu jiwa kita berada di dalam bahaya hukum abadi Yaitu kematian Tetapi ketika Tuhan datang Kasih karunianya itu Bahkan anugerahnya itu Menolong kita melihat bahwa Tuhan mengulurkan anugerahnya pada setiap kita Maka anugerah boleh diidentifikasikan sebagai Keselamatan bagi diri kita Nah anugerah juga adalah inti dari Injil Yesus Kristus Maka kalau kita melihat anugerah memberi kita kemenangan atas dosa Sebagaimana dicatat dalam Jakobus 4 ayat 6 Nah anugerah juga memberi dorongan abadi kepada setiap kita Adanya harapan yang baik Bahkan Paulus berulang kali menjelaskan kepada setiap kita Kasih karunia sebagai dasar pemanggilannya sebagai rasul Yesus Kristus merupakan Perwujudan kasih karunia itu Ditambah lagi dengan kebenaran Kita berulang kali Dan ketika kita membaca Pasti mendapati bersama Bahwa anugerah itu sebagai hadiah Nah kalau hadiah Maka ada analogi yang perlu kita pahami bersama Pertama Ibu Bapak Sudara Siapapun yang menerima hadiah Pasti memahami hadiah itu jauh berbeda dari pinjaman Yang membutuhkan pembayaran kembali atau pengembalian oleh penerimanya Nah fakta bahwa anugerah adalah Anugerah berarti tidak ada yang berhutang sebagai balasannya Yang kedua Tidak ada biaya untuk orang yang menerima hadiah itu Ya walaupun pada zaman sekarang gitu ya Ketika orang memberikan hadiah Acapkali lupa gitu ya Untuk tidak memberikan beban kepada penerimanya Yaitu ongkos kirim Ya seringkali ketika manusia lupa Ya akhirnya sang penerima itu ya Yang memberikan ongkos kirimnya Nah sayangnya berbeda Hadiah yang Tuhan berikan itu gratis bagi penerimanya Tidak ada yang perlu dibayar Oleh karena itu karunia keselamatan itu tidak membebani kita orang percaya Bahkan orang berdosa sekalipun Tetapi harga dari hadiah yang begitu boros datang dari Tuhan itu Membawa kita melihat Yesus lah yang membayar Yang menggantikan seluruh dosa-dosa kita Dan yang ketiga Ibu bapak saudara Begitu juga hadiah diberikan Kita melihat kepemilikan hadiah telah ditransfer Atau telah dibayar dengan tunai oleh setiap diri kita Bagaimana itu? Ada hak patent Dalam hadiah yang tidak ada pinjaman Atau uang muka di depan Ketika hadiah berpindah tangan Pemberi secara permanen melepaskan semua haknya Untuk mengingkari Atau mengambil kembali hadiah di masa depan Anugerah Tuhan Bagi setiap kita Adalah selama-lamanya Yang keempat Ibu bapak saudara Dalam pemberian hadiah Seorang pemberi itu akan memberikan secara sukarela Tanpa ada iming-iming Tanpa ada sesuatu yang dia inginkan Dari sang penerima itu Maka ketika dia memberikan Ada rela kehilangan Apa yang menjadi miliknya Sehingga penerima Akan dapat memberi untung darinya Nah kalau kita melihat bersama Pemberi menjadi lebih kaya Bahkan Ada orang yang memberi dari kemiskinannya Sehingga penerimanya menjadi lebih kaya Bukankah Kristus juga demikian Dia memberikan dari kemiskinannya Supaya kita yang menerima itu menjadi kaya Dan bertumbuh di dalam dia Pertukaran yang murah hati dan sukarela Ibu bapak saudara Memberikan sebuah penerimaan yang terlibat Kalau kita perhatikan bersama dalam 2 Korintus 8-9 Kamu tahu kasih karunnya Tuhan kita Bahwa Yesus Kristus Bahwa meskipun dia kaya Namun demikian Kamu menjadi miskin Karena apa? Karena Kristus sendiri Sehingga kamu telah memilikinya Melalui kemiskinannya itu Kita bisa menjadi kaya Maka Bapak saudara Karunia dan tindakan memberi Tidak ada hubungannya Sama sekali dengan jasa Atau kualitas bawaan diri kita Tetapi fakta menarik Bapak saudara Alkitab mengatakan dengan jelas Kita tidak pantas mendapatkan Keselamatan dari Allah sesungguhnya Nah kalau begitu Apa yang ingin Tuhan ungkapkan bagi diri kita? Paulus dalam surat Roma Fasal 5 ayat 8-10 berkata Allah menunjukkan kasihnya sendiri Kepada kita dalam hal ini Ketika kita masih berdosa Kristus turut mati bagi kita Sementara kita ini adalah musuh Tuhan Kita diperdamaikan Dengannya melalui kematian Dirinya sendiri Maka kalau kita melihat Anugerah itu bagaimana sih? Anugerah itu secara aktif Dan terus menerus Diberikan atau bekerja Dalam kehidupan umat Allah Paulus memuji Keberhasilan pelayanannya Bukan karena Pelayanan inti itu berjalan Tetapi kalau kita perhatikan Paulus memuji pelayanan Akan keberhasilannya itu Karena apa? Karena anugerah Allah Yang terus menyertai Paulus Dan itu Membuat Paulus meyakini Allah tidak pernah meninggalkannya Anugerah adalah tindakan Allah Yang terus menerus Dan penuh Kebajikan Yang bekerja di dalam diri kita Maka kalau kita perhatikan Kasih karunnya itu lebih besar Daripada dosa yang kita lakukan Lebih banyak dari apa yang kita duga Langit pun tidak dapat Melukiskan kasih Allah Karena apa? Begitu dahsyat Dan tak terduga kasihnya Bagi kita orang-orang berdosa Dan Tidak dapat diungkapkan Dengan kata-kata Bagaimana kasih dan anugerah Tuhan itu Yang terus mengalir Dan tidak terduga itu Setiap pribadi kita Memiliki Momen-momen Atau Peristiwa-peristiwa Yang tidak dapat kita ceritakan Ketika kita mengalami Kasih dan anugerah Dibat Tuhan itu Maka Ibu Bapak Sudara Sebagai penerima anugerah Tuhan Kita Orang percaya Dipanggil Untuk menjadi ramah Terhadap orang lain Hospitality itu Gambaran Dimana orang percaya Menerima kasih dan anugerah Daripada Tuhan Adakah kita Memberikan hospitality itu Kepada Keluarga kita Gerija kita Bahkan di tengah masyarakat Kiranya Bapak Sudara Kasih karunia yang Tuhan Berikan Kepada kita Untuk melayani orang lain Dan melaksanakan Karunia rohani Yang Tuhan percayakan Kepada kita itu Dapat membangun Gereja Tuhan Tuhan menolong kita Kita masuk Dalam doa Tuhan terima kasih Kalau kasih dan anugerahmu Itu terus mengalir Bagi kami Bahkan kau telah Terlebih dahulu Memberikan kasih dan anugerah Bagi kami Melalui kematianmu Di atas keusalib Ampuni kami Kalau kami Mengabaikan Dan seringkali Melupakan Kasih Kebaikanmu itu Dalam kehidupan kami Tolong kami Untuk membangun Gereja Tuhan Di dalam kasih dan anugerah Yang telah kau berikan Kepada sesama Dengan kerama tamahan Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton